PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Fatah di Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Ia berdiskusi dengan para tokoh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Muhammad Diyah yang hadir di wilayah itu. Dalam diskusi tersebut, Muhammad Mardiono membahas beberapa hal terkait pengetasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan. Ia juga menjelaskan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengajak untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan soal pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Kemudian juga tadi sempat melakukan diskusi dengan para tokoh-tokoh. Di sini ada keterwakilan dari MUI, kemudian ada dari Muhammad Diyah tadi melakukan diskusi bersama.